18 triliun sebenarnya totalnya untuk penangan COVID dan dampaknya di Jawa Barat? 18 triliun COVID dan dampaknya kawan-kawan kalau kumpulin itu uang 18 triliun segitanya apa ini buatnya untuk urusin COVID dan dampaknya kembali lagi dengan kita dalam acara dialektika bersama saya Noran Pekolbi hari ini kita sudah bertemu dengan babang luar biasa Dewan Provinsi dari Partai PDIP dari Partai PDIP Komisi 1 nah kawan-kawan hari ini kita akan membahas persoalan yang lebih dalam masih terkait dengan COVID-19 kita masih di masa-masa COVID-19 kalau dari kemarin mulai dari kepolisian bang kita mulai dari Pemuda, KNPI kemudian hari dengan Dewan, Isimahi dan hari ini kita bertemu dengan bang Rafael di diskusi kali ini gimana bang? kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat sehat dan terus kita selalu gunakan maskernya kita agak jarak 1 meter ini mengikuti program pemerintah dan social distancing sekarang physical distancing nah hari ini kita akan bahas persoalan yang sedang ramai yaitu COVID-19 dan persoalannya bang itu selalu apakah kita harus lockdown atau enggak nah persoalannya ini buat kawan-kawan dialektika untuk tahu apa itu sebetulnya lockdown bang sebetulnya lockdown itu apa sih? apa sih bedanya dengan physical distancing bedanya dengan harus membatasi interaksi lockdown itu apa gitu? kira-kira jadi tidak ada definisi yang yang paling apa yang sama persis ya negara jadi intinya gini lockdown itu adalah orang tidak bisa kemana-mana dan bila perlu di rumah masing-masing dan kemudian negara bisa merindah secara hukum orang-orang yang tidak patut terhadap yang tadi dan kemudian juga kebutuhan-kebutuhan dasarnya selama tidak bisa kemana-mana ditanggung negara ditanggung negara ya contohnya beberapa negara sudah melakukan lockdown betul nah persoalannya secara landasan hukum ini siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan lockdown ini? ya tentunya yang paling bertanggung jawab ya pusat sesuai dengan kondisi dan kondisi sosial ekonominya yang dihitung betul baru bisa lakukan nah kemarin kan kita ini juga mendengar beberapa berita persoalan lockdown itu sendiri nah hari ini kan kita menjadi suatu pertanyaan yang baru apakah kita sudah siap atau belum? nah ini untuk khusus Indonesia dan lebih khususnya lagi di Jawa Barat ya betul gimana nih? apakah kita sudah siap atau belum? kalau pertimbangannya dan semua aspek tentunya kalau menurut saya belum belum karena lagi nih kalau sudah lockdown itu seluruh yang tadi saya sebutkan di BOM negara terbayang 200 juta lebih 20 juta negara dari Sabang sampai Proge? kayaknya berat berat ya makanya jauh tengahnya apa presiden mengambil PSSB PSSB jadi pembatasan berskala besar berarti memang hanya daerah-daerah tertentu tidak seluruh daerah karena beberapa provinsi juga ada yang belum punya kasus COVID-19 nah persoalannya kemudian kita bertemu pada kesiapan negara kan tadi kan kesiapan negara nah kemarin juga Gubernur Jawa Barat Pak Rebun Kamil juga pernah sempat berterima statement meminta bantuan dari pemerintah busati terkait dengan alat untuk sampling COVID-19 tapi tes atau yang lainnya lah nah sejauh ini dengan DPRD sendiri Bang ini bagaimana ini apakah sudah ada koordinasi kah akan melakukan apakah gitu pemerintah Jawa Barat dengan DPRD gini dari sisi politik anggaran kita sudah menyetujui pergeseran anggaran sudah disetujui jadi tidak meliparipunan tapi pimpinan-pimpinan dewan saja meliputi pimpinan dewan itu siapa? komisi dan praksi yang sudah sudah sepakat mengubah struktur APBD kita yang yang saya tahu 18 triliun sebenarnya totalnya untuk pendapatan COVID-19 dan dampaknya di Jawa Barat 18 triliun 18 triliun COVID-19 dan dampaknya kawan-kawan kalau kumpulin itu 18 triliun segitu yang apa ini benar-benar untuk urusin COVID-19 dan dampaknya dan dampaknya kurang bagaimana perhatian pemerintah jawabannya 18 triliun itu kalau dari APBD kita berapa pasien itu? total APBD kita 42 hampir setengahnya hampir setengahnya hanya untuk mengurusin COVID-19 ini penting bisa atasi ini dampaknya panjang bisa menerus segi-segi ekonomi kita bahaya makanya kita besar di dampaknya sebetulnya kita juga bukannya tidak bosan dengan kawan-kawan yang sering bantuan juga membahas persoalan COVID-19 soalnya banget kita bahas berita politik COVID-19 bahas hukum COVID-19 mau apapun beritanya mau apapun COVID-19 dibahas karena dia mencakup semua sektor ekonomi hukum pemerintahan bahkan ya kawan-kawan yang pekerja harian juga apalagi memang yang agak berat itu memang itu tadi bahwa dari apa dari angkatan kerja kita besar tuh di sektor informal itu loh informal itu tidak punya gajian tiap bulan nah kalau di lockdown itu yang repot nah makanya kita dalam tengahnya yaitu PSSB dan kita sudah memikirkan sektor informal itu untuk pemulihannya ke depan dengan menganggarkan itu tadi ada panah karya segala macam nah itu dalam rangka itu sebenarnya yang 18 tahun itu jadi kita berharap Corona diselesaikan nah untuk memulihkan ekonomi kita menyiapkan anggaran yang besar nah dari DPRD Provinsi ini juga kan dia sebagai punya tugas legislasi yang budgeting kontroli ekolu anting dan yang lain nah untuk sejauh mana untuk mengawal anggaran yang begitu besarnya 18 triliun itu dari awal tapi itu sudah diketuk sejauh ini sudah sudah diketuk nah kemudian juga kan ini ada juga bantuan gubernur juga bantuan dari beberapa negara Sweden Korea dan yang lain nah sejauh ini kontrolnya mau seperti apa sekarang kan kita juga belum jelas kita apakah kita work down atau enggak nah tapi kan Dewan juga harus mengontrol jangan sampai kayak di tempat lain kejauh mana ini kontrol yang akan dilakukan kita kemarin sudah berkoordinasi dan juga ngecek ke kota kabupaten yang akan mendapatkan bantuan kita kekecimahi menanyakan kebutuhan dan kira-kira berapa yang harus dibantu karena kan ini program ini sebenarnya apa mensupport program pusat karena program pusat ada BNPT ada juga namanya PKH nah yang tidak mendapatkan PKH itu kisah kita kasih bantuan dari provinsi nah kita tanya kebutuhannya nah yang saya tahu cimahi kemarin kebutuhannya sekitar 25.000 kakak 25.000 kakak nah kemarin provinsi baru mengkaper bahwa masalah 600.000 lebih 16.000 lebih kakak nah ini yang jadi jadi apa jadi perhatian kita karena kita minta agak ditabah nantinya untuk cimahi itu nah itu salah itu kontrol kita kalau Bandung sendiri nah saya kemudian Bandung hari sering baru kita koordinasi temuan di lapangan ini kita cari nanti yang jelas tidak cukup memang anggaran dari provinsi dan pusat kita juga berharap kota itu juga belum cukup belum cukup belum cukup ya luar biasa kota juga kota juga kota juga kota juga simultan nah kemarin yang saya tahu Pak Tito itu sudah buat surat secepatnya ada perubahan APBD dari kota dan kabupaten untuk mensupport program pusat dan program provinsi harus cepatnya wah kerajaan makanya apa ya harus benar-benar masyarakat harus sadar betul bahwa jaga jarak itu penting dan ya dirubah saja lah karena kalau kita mentah hati perubahan imbawan ini ya cepatnya badai berlaru lah COVID-19 ini karena ini juga bukan hanya di Indonesia di seluruh dunia terdapat kita yang personal sekelas Donald Pak itu sepanik apa lagi kita waduh ini pemimpin negara adidaya puji makannya keluarga dari Inggris pangeran Charles kena juga apalagi kita yang makannya diatur yang susah protokol luar biasa kita yang makannya sembarang semua orang sembarang itulah bahayanya dari COVID-19 kelas nah selanjutnya kan DPRD ini sudah koordinasi dan mengetuk urusan 18D nah persoalannya apakah ada aturan khusus yang dibikin oleh DPRD khusus untuk menangani menyikapi COVID-19 agar tidak ada simpang-siru dari segi kinerja misalkan dibuat perdanya dibuat untuk melakukan penutupan jalan kemudian bicara persoalan penutupan jalan dan lain-lain itu dibikin kalau perda mungkin perubahan perda soal APBD tapi kalau soal laluita segala macam itu diskresi kepolisian yang penting koordinasi saja itu diskresi kepolisian silahkan kita koordinasi yang jelas seluruh stekolor harus kerjasama baik kepolisian apa gubernur dan wali kota dan sampai jajaran kebawahnya karena memang terutama soal nanti bantuan itu harus sering diupgrade nanti data-data siapa yang mendapatkannya harus diupgrade betul jangan sampai nanti bantuan tersebut salah orang salah sasaran intinya nah iya nih kami mohon juga ya yang menerima bantuan mohon bersabar ini ujian kalau gak salah mulai hari Senin Selasa melalui pos melalui pos bantuan itu turun dari pemerintah ke PT.Pos dari PT.Pos langsung ke rumah-rumah ke rumah-rumah buy name buy address oh iya buy name buy address ada bantuan nah bantuan itu berupa apa ya jadi bantuan itu totalnya 500 ribu 500 ribu pertaka bentuknya itu uang 150 ribu dan berupa makanan 350 ada itemnya ada beras ada biskuit ada mie insan saya lupa lagi itu itu ras biskuit jumlahnya 350 ribu per bulan per bulan dibantu itu ada tanggung jawab lebih yang diberikan pemerintah hari ini ini tanggung jawabnya masih minimal masih minimal harus lebih lebih ya mudah-mudahan kebelah ya tapi kan semua berbalik kepada anggar yang ada sekarang 42 ribu ini kita baru bisa 18 karena kesehatan dan pendidikan gak bisa diutak-kaki betul nah kemudian ini kan kita dalam posisi hari ini maju kenang beraktifitas mundur benar ditambah ada bantuan ada pemerintah nah ini kan kalau tadi sempat diulas bahwa kita inginkan dominan pegawai informal yang harganya ya kayak editor-editor ini ya saya juga termasuk kan pegawai informal kita ini kan dalam pas tidak didata oleh negara sebetulnya maksud saya begini gedata gajih gak punya didata oleh negara yang formal yang didata karena mungkin pernah di sensus terus kan merawat KTP pekerjaannya apa jangan di datang jangan nanti juga dapat bantuan ya kameramen editor nah ini kan bagi pegawai-pegawai saya OJOL apakah ada program untuk melibatkan OJOL kalau memang nanti ada gambaran bahwa akan diberikan dari pemerintah melalui PT PO yang saya tahu kemarin program dari eksekutif begitu jadi pengantaran nanti PT PO bekerjasama dengan apa OJOL dari Pembrok minimal membantu untuk pegawai harian Bapak-bapak OJOL siap-siap lagi manasin motor untuk mengantar sampai tujuan jangan sampai tidak sampai tujuan karena kenapa karena kita semua adalah masyarakat yang kena terdampak 16.000 diantar 16.000 diantar coba bisa harus berapa persoal nanti di telpon oleh PT PO atau dari pemerintah 90.000 sampai 100.000 kakak 100.000 kakak yang akan dibantu yang akan dikirmi tips kita hari ini siapkan dan untuk manasin motor siap gerung-gerung lagi hantar sampai tujuan dari pengawasan ini kan bagian dari kontrolin kan tidak hanya beberapa kasus kita kan pernah dalam pas beberapa kali ada bantuan bencana misalkan ada korupsi dari Dewan beranggap wilayah kontrolin dari Kuluh ke Ril bagaimana kemudian pemantauan programnya ini apa yang harus disiapkan anggar ini sistematis semangat semangat Gotong Raya betul yang memang pengawasan pengawasan dari Dewan itu memang perangkatnya tidak cukup kalau jujur saya bilang perangkatnya cukup karena kalau yang punya perangkat kan sebenarnya penegah hukum ada kerjasama itu yang kita akan lakukan bahkan kita harus stay dapil masing-masing supaya bisa mengontrol nanti kalau bantuan turun itu jangan sampai nanti salah sasaran dan juga sekarang kan lebih mudah karena bantuan itu langsung ke PT.Pos kita lihat anggaranya saja benar sesuai yang ada di PT.Pos dan jumlah yang diseluruhkan sama dengan yang diprogramkan contohnya Cimai 16.000 sesuai tidak sesulit yang dulu karena sekarang PT.Pos langsung ke rumah bisa dikontrol saja dari PT.Pos ke rumah berapa biji yang bisa ada dokumen yang bisa kita lihat sebenarnya lebih mudah sekarang apalagi dengan sistem publikasi menurut kan Rafael secara personal sampai cepat ini bisa berlalu kuncinya tergantung kita dan masyarakat kuncinya tergantung pemerintah dan masyarakat kalau bicara tentang waktu saya tidak bisa jamin tapi kalau masyarakat punya kesadaran yang tinggi pemerintah juga punya kemampuan politik untuk sebisimam bisa mungkin menghayat kemudian bekerjasama dengan simbol simbol masyarakat pentingnya di iman lima saya cepat berlalu itu intinya jadi gak bisa waktu kita bisa tergantung kita sendiri yang menutupkan jadi buat kawan-kawan yang di rumah saja inilah waktu anda untuk menyelamatkan dunia memang bosan jujur bosan bosan saya menghimbau seluruhnya masyarakat sudah di rumah saja sabar sabar enggak lama kalau kita kalau kita nyetak sadar enggak lama tapi kalau kita nyetak sabar iya pasti lama iya banyak contoh-contoh negara yang masyarakat yang bebel susah diatur kemungkinan bisa tambah lama begitu di lombor marah lebih kb panmur di kaya yang kita hadapi nanti makanya nanti India harus koordinasi dari pusat sampai ke daerah dari perhubungan dari polis yang benar-benar menghadapi mudik karena mudik mudah yang orang gitu loh iya apalagi sekarang mudah yang orang lebaran lebaran kemudian di kota sepi pegawian itu yang harus kita hadapi ini menarik ini 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 juga jadi dapat di pusat karena tetap kuncinya di pusat pemerintah daerah hanya membantu kebijakan dan menerbakan kebijakan dari pemerintah pusat memang nah ini kan baru physical distancing saja di Jakarta mulai kantor-kantor tutup kerja di rumah kan berbonong-bonong data terakhir 70 ribu warga gak jauh yang kerja di DKI balik ke jauh baru ini kalau mau cek bisa nanti cek ping datanya disini bisa dilihat solong editor dibikin 70 ribu bu apalagi nanti kita menghadapi lebaran dan ya belum puasa lah kan tidak sedikit juga dari warga Jawa Barat yang kerja di Bandung untuk pulang ke garungan ke mayu yang lain ada usulan yang seperti itu harus dibagaimana kan ditutup pemerintah daerah apakah ditutup pul-pul bis ataukah dimatikan ngeretapi atau bagaimana untuk tidak menyebar kalau ini pandangan dipakai pribadi ya sekitar seminggu seluruhnya harus di PT KI harus di stop operasional bis juga harus di stop harus berhentikan karena kalau itu dibuka peluang besar tapi yang jelas negara harus menjamin dulu yang tidak mudik makanan ayat tersedia makanya salah satunya yaitu kita memberikan bantuan itu karena Poh Tapanung pun kan tujuan untuk migrasi migrasi jadi pada kondisinya normal mudah-mudahan saya menggunakan untuk mudik lelah kalau dia malah jangan mudik dulu jangan mudik lelah tolong kawan-kawan mudik di rumah aja kalau saya keluar lebih lembut untuk mudik kita merasa sehat tapi kan belum tentu juga itu karena apalagi kalau di atas di bawah 50 kan di atas tumbuh nya kuat tapi kan bisa nolak bisa nolak di bawah 50 kita akan lembut panggil orang orang tua orang tuanya udah di atas nolak lelentang lelentang jadi kalau sayang orang tua kalau masih sayang orang tua jangan pulang kasihan keluarga tahan dulu rasa lindungnya dibandingkan anak tidak bisa bertemu selamanya selamanya lebih baik ditahan dulu minima orang di rumah belum di rumah sekarang ya sudah seharusnya bener bahwa ini bukan main-main COVID-19 ini penyakit mendunia tidak tidak negara satu punya imun terhadap persoalan ini apalagi Indonesia jadi kuncinya kesadaran yang masif dari warga supaya ini cepat berlalu jadi bukan penutupnya bukan waktu tapi kita sendiri terakhir persoalan kita ini persoalan COVID-19 ada himbawan khususnya buat abang dari Bandung Cimahi betul betulan sekali mengapasih dari Cimahi dari Bandung nah ada pesan yang disampaikan ke warga Jawa Barat khusususnya dan bisa juga dilihat untuk pemerintah daerah yang lain begitu gesitnya BPRD dari BPRD Jawa Barat untuk siap untuk menyikapi COVID-19 pesannya seperti apa jadi kepada warga Jawa Barat ke depan yang mulai hari ini tolong sadar betul bahwa ini COVID-19 bukan main-main jadi saya minta agar takti betul tidak keluar rumah kemudian juga jatuh jarak dan memang harus gotong royong harus saling kerjasama harus kerjasama intinya itu saya yakin kalau itu bisa dijalani oleh kita semua ini badai pasti berlalu COVID-19 berlalu dan kita akan seperti sedia kalah dan ekonomi akan mudah-mudahan mudah-mudahan ya karena gotong royong juga sebagai jiwa manusia Indonesia jadi kalau ada warga yang terkena COVID-19 dan ekonominya terkuncang ya kasih makan lah sama tetangganya kasih makan saya yakin kalau dengan cara begitu negara bisa dibantu karena COVID-19 tidak menyerang siapapun si kaya si miskin si pintar si bodoh sedangkan kita mengklasifikasikan ada ada misbar istilahnya miskin baru gara-gara COVID-19 miskin baru tolonglah kesadaran buat kawan-kawan kalau miskin merasa miskin gitu jangan pura-pura jadi miskin negara negara kita belum kaya benar jadi harus empat jangan borong sembako juga di super market oh iya jangan suka borong-borong belum pandai kita juga belum apa-apa itu aja barangkali di suksi kita di hari ini semoga bisa ditonton oleh Papa Presiden kemudian Pak Gubernur bahwa apa yang sudah dilakukan oleh DPRD dan sudah mengetuk anggaran dengan pemerintah daerah 18T cuy triliun hampir setengah setengah HP bedanya dielokasikan 421 kan ini hampir setengahnya cuy coba siap-siap menerima bantuan walaupun sedikit kita juga harus bertengah rasa lah banyak itu aja dari kita kita mohon pamit jangan lupa like share and subscribe channel Dialektika official see you next time and audio Terima kasih telah menonton!